Halo Sob, selamat datang kembali di Youtube Solusional Pada kesempatan kali ini Sob, kita kedatangan satu HP Samsung dengan kasus tiba-tiba tidak bisa disentuh Oke, bisa kita perjelas untuk tipe HP Samsung ini, yaitu Samsung Galaxy A51 Sob ya Mungkin agak sedikit kurang jelas untuk tipe SM-nya, kalian bisa pastikan saja kalau desain belakang seperti ini, bisa dipastikan ini Samsung Galaxy A51 Jadi menurut informasi yang saya dapatkan dari pemilik HP-nya, katanya HP ini jatuh lalu pas dicek sentuhnya sudah tidak berfungsi lagi Sob Biasanya jika kasus HP jatuh lalu sentuhnya tiba-tiba tidak berfungsi, itu sering banget kerusakan tersebut pada touchscreen-nya Sob ya, atau kaca LCD-nya Sob ya Ya, untuk memperbaikinya ya harus ganti touchscreen-nya, atau perbaiki jalur touchscreen yang putus Sob ya Intinya untuk memperbaikinya ya harus dibongkar HP-nya Sob Namun, tidak selamanya juga sih, HP jatuh tiba-tiba tidak bisa disentuh itu sudah pasti rusak pada touchscreen atau jalur touchscreen-nya Sob Nah, karena semuanya suka-suka yang instant-instant, maka tutorial kali ini saya mau kasih tutorial yang instant saja Sob ya, untuk mengatasi Samsung Galaxy A51 yang tidak bisa disentuh tanpa perlu kita bongkar Oke Sob, sekarang kita bisa lanjut dengan mendekat tombol power plus volume bawah, atau jika tidak bisa kita coba dengan volume atas Sob ya Yang perlu diperhatikan, saat tombol ditekan, kalian harus perhatikan baik-baik karena kalau kelamaan menekan bisa masuk ke mode Odin Sob ya, atau mode install ulang nantinya Nanti bukan jadi tambah bagus, malah jadi tambah rusak Sob ya, atau tambah kerjaan lagi Sob ya Oke Sob, sekarang kita tekan dan tahan tombol power dan volume bawah dulu Sob ya Jika nanti tidak bisa, kita bisa menggunakan tombol power plus volume atas Oke Sob, saat tombol kita tekan, jika HP bergetar, dengan segera lepaskan kedua tombol yang kita tekan tadi Jika nantinya muncul logo Samsung, berarti proses reboot berhasil Sob ya Dan ini aman Sob ya, untuk data-data kita tidak bakal terhapus 1% pun Sekarang tinggal kita tunggu saja sampai HP Samsung Galaxy A51 ini hidup normal kembali sampai ke halaman lock screen Jadi Sob, di bagian ini tentu saja membutuhkan waktu yang lumayan lama Paling cepat 1 menit, paling lama 3 menitan Sob ya Itu pun tergantung seberapa banyak juga data di HP kalian Jadi Sob, sengaja di bagian ini tidak saya percepatkan videonya Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Oke Sob, kita tunggu saja sampai HP-nya hidup normal Oke, sekarang HP-nya sudah hidup normal kembali Sob ya Coba kita tes apakah sentuh sudah berfungsi atau tidak Dan ternyata Alhamdulillah sentuhnya sudah berfungsi kembali Maka dari sini kita bisa belajar bahwa tidak selamanya HP jatuh Touchscreen retak, lalu tidak bisa disentuh Sudah 100% perbaikannya ya harus dibongkar Namun jika di HP kalian ya masih tidak bisa Ya mau gimana lagi, HP-nya harus dibongkar juga Sob Kalau nggak ngerti cara benerinya, silakan bawa ke tempat servis terdekat di kota Anda Sob ya Jangan coba bongkar-bongkar sendiri loh Apalagi belum pernah bongkar tipe backdoor yang dilem begini Niatnya mau betulin, eh jadi tambah rusak Nah Sob ternyata di HP Samsung Galaxy A51 ini ada update yang tertunda Ini bahaya juga loh Karena yang begini bisa mengaruhi sistem kinerja HP Ya masuk akal kalau tiba-tiba touchscreen LCD tidak bisa berfungsi Maka dari itu saya sarankan selesaikan semua update yang ada Karena yang begini nih bisa timbul kerusakan lainnya pada HP kita Sob Tidak hanya HP Samsung, semua tipe HP pun Kalau mau update, silakan selesaikan dulu semua update-nya Sob ya Ini untuk menjaga kesehatan HP kita Supaya tetap normal seperti biasa Sob ya Oke Sob, sudah jelas kiranya untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton